Intro Pulauan warga menghalangi dan memprotes atas putusan pengadilan negeri Sumbawa untuk melakukan eksekusi di lahan yang berada di akses jalan baru KTC Telaga Hal tersebut berlangsung dengan aksi adu mulut warga dengan petugas eksekusi Hal tersebut dilakukan pasca keluarnya putusan pengadilan negeri Sumbawa Besar yang menyatakan perlawanan para relawan tidak dapat diterima yang walaupun diajukan banding namun tidak menghalangi pengosongan sebagaimana perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Selain itu hal tersebut menjadi keberatan sejumlah warga terhadap pembayaran tanah yang tidak sesuai kesepakatan harga yang dikeluarkan para pihak kelurahan Sementara itu Umar Abdullah warga yang dieksekusi lahannya mengatakan pihaknya tidak menerima pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah Namun mereka berharap ada proses yang lebih transparan karena ketidaksamarataan harga yang justru berbeda di antara satu pihak dengan pihak lain Keputusan awal kami istidang, kami itu keputusan NO Sementara NO itu tidak ada yang di eksekusi Kedua, setelah itu diorang mengajukan sesuatu ke pengadilan Dengan pengadilan mengharap ada solusi yang terbaik secara kekeluargaan Kami dipanggil pengadilan pada tanggal 17 September 2018 Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumbawa Barat, M. Endang Arianto Mengaku telah berkomunikasi beberapa kali dengan para pihak dari bulan Januari lalu sebelum pembangunan dan semuanya sudah sesuai prosedur yang ada Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KepTV Terima kasih telah menonton!